Selamat pagi, jemaat yang berkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari baru, tentunya juga dengan semangat yang baru. Sebelum kita memulai aktivitas pagi ini, merah kita mengejar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bertemakan Kasih dan Perbuatan. Diambil dari Lukas 10, ayat 25-37, saya akan bacakan ayat yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Mekianlah firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Betty Octavia. Seorang pria yang telah menemukan tempat penampungan, bagi seorang anak laki-laki gelendangan yang kotor, sedang berjalan bersama sang anak tersebut. Kemudian, ada seorang pria lain, yang setelah bercakap-cakap, sejenak berkata, Anda pasti tidak sedang berjalan bersama anak laki-laki kotor ini, sepanjang jalan kan? Lalu pria tersebut berkata, Mengapa tidak? Ia adalah teman saya. Sejatinya belas kasihan itu tidak berdiam diri saat melihat orang lain yang membutuhkan. Belas kasihan berarti bersedia terlibat di dalam penderitaan orang lain, karena tidak kuasa meninggalkannya. Belas kasihan timbul dari hati yang terarah kepada Allah, dan orang-orang yang sama-sama menjalani kehidupan ini. Belas kasihan adalah kasih yang ditunjukkan dalam perbuatan sebagaimana kisah Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Kisah belas kasihan yang ada pada diri orang Samaria ini bukanlah belas kasihan yang berpangku tangan. Baginya belumlah cukup untuk sekedar berkata, Semoga cepat sembuh. Semoga ada yang menolongmu. Tetapi saat hatinya tergerak, ia mengulurkan tangannya kepada orang malang ini. Dan lihatlah betapa baik hatinya orang Samaria tersebut. Di dalam ayat yang ke-34 kita bisa melihat, yang pertama, ia pergi kepada orang yang malang itu yang dihindari imam dan orang lewi. Yang kedua, ia melakukan tugas seorang tabib karena tidak ada lagi siapa-siapa di situ. Ia membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia berbuat semampunya untuk meredakan rasa sakit dan mencegah bahaya yang disebabkan oleh luka-luka itu. Yang ketiga, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Sementara ia berjalan kaki dan membawanya ke tempat penginapan. Empat, ia merawat orang itu di penginapan. Dan kemudian yang kelima di ayat 35, ia menyerahkan uang kepada pemilik penginapan untuk dipergunakan bagi semua keperluan si sakit serta menjanjikan pengembalian kelebihan uang yang akan dibelanjakan. Kisah Yesus mengenai orang Samaria yang murah hati ini diakhiri dengan satu perintah yang ditujukan bagi kita semua. Pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, mari mulai hari ini kita menyatakan belas kasihan Tuhan di dalam perbuatan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur sekali lagi firmanmu mengingatkan kami untuk memiliki hati yang dipenuhi dengan belas kasihan ketika kami melihat orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami boleh melihat mereka sebagaimana Tuhan melihat dan kami memiliki hati sebagaimana hati Tuhan yang dipenuhi dengan belas kasihan. Hati yang tergerak dan bergerak untuk melakukan sesuatu bagi mereka yang betul-betul membutuhkan pertolongan setiap kami. Pimpinlah kami semua untuk senantiasa menjadi berkat. Terima kasih Bapak Surgawi untuk kasih setia Tuhan dan kami percayakan seluruh rangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memerkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.